Kita tukar pin feedbacknya Masih gak mau nyala Oke, cara terakhir teman-teman Supaya teman-teman bisa tahu Kalau misalnya terjadi masalah seperti ini Gak mau nyala, gak mau nyala Dan ini adalah cara terakhirnya teman-teman Oke, kita coba ya Ini yang negatif dan yang ini yang positif Bismillahirrahmanirrahim Nyala terang teman-teman Ya, nyala terang ya Berhasil ya Ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Kenapa? Gak mau nyala Sedangkan saya ngerakit di yang ini Trafo charger HP Nokia Jadul Sekali rakit langsung nyala Ya oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman masih dengan teknis yang matir ya Nah, sesuai dengan requestan teman-teman sebelumnya Kalau sebelumnya itu kita sudah pernah ngerakit Mini inverter atau joltif ebi dari trafo charger HP bekas Nokia seperti ini Dan ada request kalau mas Coba pakai trafo charger biasa atau trafo charger mesin HP Cina Yang seperti ini tentunya Sebenarnya sama aja teman-teman ya Teman-teman tinggal ngikutin aja di posisi kaki-kakinya Tinggal teman-teman ukur dulu Pin primer, feedback, dan sekundernya Oke, kita akan menggunakan komponen yang sama Seperti di video sebelumnya Buat teman-teman yang belum nonton Linknya tak tahu di deskripsi Oke, pertama-tama kita akan ukur dulu nilai hambatan pada trafo ini teman-teman ya Oke, kita ambil avometer dulu Oke, karena avometer saya nggak ketemu Saya pakai ini aja teman-teman Saya pakai tang amper Kita arahkan selektor ke 200 Ohm Intinya ke Ohm ya, di sini Ada lambangnya Ohm Kita arahkan selektornya ke 200 Oke, jangan sampai salah Terus kita ukur seperti biasa Teman-teman bisa perhatikan ya Nilai hambatan yang tertera pada multimeter atau pada tang ampernya Oke Tertera 0,4 Ini yang primernya teman-teman Oke Terus yang di sebelah kanan sini Ini tertera 8,6 Yang di sebelahnya Tertera 0,9 Oke Jadi kita sudah tahu yang mana yang primer Sekunder dan feedback ya Nah, seperti ini kira-kira pinnya teman-teman Atau teman-teman bisa perhatikan gambar yang di sebelah sini Itu pinnya Oke Jadi kurang lebih Posisi pinnya sama seperti di skemanya Jadi kita bisa ikutin Persis seperti skemanya dulu teman-teman ya Oke Tinggal kita pasang aja Disini ada transistor TIP41 ya Yang sudah saya pasang dengan dioda 1 ampere atau IN4007 Kita pasang ya Kaki emitter dapat ke pin primer Oke Seperti ini teman-teman Terus teman-teman bisa pasang Resistor Disini saya pakai resistor yang sama Ini Nilainya 220K Atau 220K Teman-teman bisa pakai Mulai dari 100K Sampai 470K Bisa Ini kita pasang Atau kita solder Di bagian kaki kolektor Dan kaki basis teman-teman Kita zoom out sedikit Biar nggak pecah gambarnya Oke Seperti ini Ya Nah Sudah seperti ini Kita bisa pasang kapasitor Milar Saya pakai yang 100nano 400V Ini seperti ini Kita hubungkan di kaki Basisnya teman-teman ya Di kaki basis Seperti ini Nah Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Oke selanjutnya Kita bisa jumper Antara pin sekunder Dan pin feedbacknya Teman-teman ya Di tengah-tengah Seperti ini Nah oke Kurang lebih seperti ini teman-teman Ini tadi kabelnya tak ganti ya Oke Seperti ini Ini tinggal 1 pin Yang di pin feedback Dan 1 pin lagi Di pin primer Ini kita bisa pasangkan Dioda Dioda 1A IN4007 Ya Yang bagian Kathoda Atau yang ada stripnya Di dioda Itu kita hubungkan Ke pin Primer Dan yang anoda Atau yang hitam polos Ke pin feedback Oke Kita sambung dulu teman-teman Oke Oke Sudah seperti ini Terakhir kita bisa hubungkan fitting Ya Ke bagian dioda Satu di bagian anoda Dan satu lagi di kathodanya Seperti ini teman-teman Nah oke Sudah jadi seperti ini Kita akan coba langsung Menggunakan baterai 3,7V Dan untuk penempatan sumbernya Sama Yang di bagian pin primer Yang terhubung dengan Kathoda dioda Ini adalah Negatif Dan yang di kaki kolektor Dari TIP41 Ini adalah positifnya Teman-teman Kita akan coba dulu Apakah ini Menyala atau tidak Kita coba dulu Oke Ini Oke Dia gak mau nyala teman-teman Oke Dia gak mau nyala Ini ya Ini udah tekan Ini gak mau nyala juga Nah Kalau teman-teman Menghadapi kejadian Seperti ini Gak usah panik Gak usah repot Dan jangan menyesal dulu Ini teman-teman Tinggal tukar aja Teman-teman coba tukar Pinnya Pin feedback Ya Komponen yang terhubung Ke pin feedback Masing-masing pin feedback Teman-teman tinggal Tukar aja Ya Seperti di video saya sebelumnya Yang disini Kita tukar dengan Yang disebelahnya Dan yang disebelahnya Kita tukar yang disini Apakah langsung Menyala atau tidak Kita tukar dulu Teman-teman ya Oke Kita tukar dulu ya Nah oke Setelah kita tukar Seperti ini Kita bisa pasang lagi Fittingnya Sama Tetap di diodanya Teman-teman Satu di bagian Anodanya Yang satu lagi Di bagian Kathodanya Atau di pin Primernya Teman-teman Oke Seperti ini ya Nah oke Sudah terpasang Kita coba lagi Teman-teman Kita pasang lagi Nah oke Sudah kita pasang Kita bisa coba lagi Kita naikkan Nah ini Yang ini yang negatif Dan yang ini yang positif Kita coba nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oke Masih gak mau nyala teman-teman Padahal sudah kita tukar Pin feedbacknya Masih gak mau nyala Oke Cara terakhir teman-teman Ini harus dicoba-coba Ini sengaja teman-teman ya Saya lakukan Supaya teman-teman Bisa tahu Kalau misalnya terjadi Masalah seperti ini Gak mau nyala Gak mau nyala Dan ini adalah Cara terakhirnya teman-teman Kita tukar Pin sekundernya Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Yang di sebelah sini Adalah pin sekundernya Satu terhubung dengan Kaki milar Dan satu lagi terhubung Dengan jamperan Teman-teman Ini kita tukar Posisinya teman-teman Yang kaki milar Kita hubungkan di sebelah sini Dan yang jamperan Kita hubungkan di sebelah sini Oke kita tukar lagi Teman-teman ya Nah oke Seperti ini teman-teman Nah ini kalau teman-teman Lihat Ini sudah saya tukar ya Ini Nah ini Ini sudah saya tukar Nah jadi Seperti ini Kita akan coba lagi Apakah Nyala atau tidak Kita pasang lagi Kita pasang lagi Oke kita coba ya Ini yang negatif Dan yang ini yang Positif Bismillahirrahmanirrahim Nyala terang Teman-teman Ya Nyala terang ya Berhasil ya Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Nah jadi Seperti itu Soalnya gini Banyak sekali pertanyaan Mengenai yang Trafo ini teman-teman Soalnya di video itu Saya sekali nyoba Ternyata berhasil Dan ada yang tanya juga Kok banyak yang gak berhasil Setelah ditukar Pin feedbacknya Tetap gak mau nyala Ternyata Selain pin feedback Yang perlu ditukar Kita juga perlu Menukar pin sekundernya Teman-teman Ini penting banget nih Buat teman-teman Soalnya Kalau nontonnya Cuman setengah-setengah Juga susah ya Jadi Banyak yang tanya Padahal Jawaban yang teman-teman Tanyakan Itu sudah ada Di video tersebut Teman-teman Jadi Ya Kembali lagi Ke teman-teman sih Teman-teman Mau nonton Sampai selesai Dalam artian Mencari jawabannya Supaya Ketemu Kira-kira Ada gak jawabannya Kecuali Kalau gak ada jawabannya Baru teman-teman Tanyakan di kolom komentar Oke Ini nyalanya terang banget Teman-teman Ya Nyalanya terang banget Tanpa dengung Dan Dingin Teman-teman Gak ada panas Sama sekali Kita Pakai langkah terakhir Kita ukur Arusnya Kita ukur arusnya ya Ini Sudah kita pindah ke 10A Dan probe Usahakan Di bagian amper Dan Yang hitam Di kom Oke Kita taruh sini Ini Kabelnya Yang hitam Kita hubungkan ke Positif rangkaian Probe hitam Dan yang merah Kita hubungkan ke Positif baterai Oke Yang ini Yang negatif rangkaian Ke baterai Negatif Yang ini adalah Probe merah Ke Positif baterai Oke Ternyata Perbedaannya Jauh banget Teman-teman Kalau kita Menggunakan Trafo charger HP Bekas Nokia Itu Arusnya kemarin Sangat kecil Tapi terang Sedangkan yang ini Arusnya standar 0,39 0,4 Ya standar Standar banget Oke Seperti ini Nih 0,3 Mantap Cahayanya terang Dan transistornya Nggak panas Teman-teman Terus kita coba Yang 10 Oke Kita coba lagi Ini yang Negatif Yang positif Oke Arusnya Standar 0,4 Kurang lebih sama 0,36 0,35 Oke Seperti ini Teman-teman Oke Seperti ini Teman-teman Jadi Seperti itu Kalau teman-teman Misalnya Nggak nyala Bisa teman-teman Tukar dulu Pin feedbacknya Kalau masih Tetap Nggak nyala Baru kita Tukar pin Sekundernya Teman-teman Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Ini bisa menjawab Pertanyaan dari Teman-teman Kenapa Nggak mau nyala Sedangkan Saya ngerakit Di yang ini Trafo charger HP Nokia Jadul Sekali rakit Langsung nyala Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Sampai selesai Apabila ada salah kata Saya minta maaf Teman-teman ya Disambung dengan Waktu lagi Ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Mantap Terima kasih